Sudah terbukti, dua jaringan layer 2 kemarin telah memberikan usernya banyak keuntungan dalam hal menjelajahi ekosistem Ethereum menjadi lebih cepat dan juga lebih terjangkau. Selain itu, juga menguntungkan usernya dalam hal memberikan aplikasi yang sangat inovatif dan juga ada airdrop yang bisa dibilang kategori airdrop jackpot kemarin. So, what's next? Mungkin para spekulator airdrop sangat bertanya-tanya di mana kita bisa menemukan airdrop yang JP untuk selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan menggali potensi Starknet untuk airdropnya dan juga bakal ada airdrop hidden gems di dalam video ini jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Oke, let's go! Oke, sebelum kita lanjut, video kita melamar ini disponsori oleh Pintu. Buat kalian yang ingin jual-beli aset dengan mudah, gunakan Pintu dan download Pintu sekarang juga. Oke, kita mulai dari apa itu Starknet. Simpelnya, Starknet itu adalah solusi pensekalaan layer 2 untuk jaringan Ethereum yang dibuat oleh tim Starkware dengan menggunakan teknologi Zero Knowledge Stark yang di mana Starknet itu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah trilema blockchain dengan sistem yang terdesentralisasi, scalable, dan juga aman. Starknet itu hadir untuk mengatasi tantangan pensekalaan di Ethereum dengan memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan juga lebih murah daripada mainnet Ethereum. Oke, di belakang aku bakal share gambarnya mengenai cara kerja dari Starknet. Oke, mungkin kalian bisa lihat di sini ada user, ada Starknet di level 2-nya, dan juga di bawahnya ada Ethereum. Jadi, transaksi itu bakal diproses melalui Starknet terlebih dahulu. Nah, setelah udah final, baru di-storekan terhadap Ethereum, menggunakan teknologi ZK tadi, Zero Knowledge. Jadi, istilahnya untuk menjamin validitas sebuah transaksi tersebut. Oke, kalau kita lihat dari ilustrasi di gambar tersebut, kita lihat kenapa Starknet bisa lebih murah. Karena transaksinya itu dibagi dengan orang-orang banyak. Nah, jadi ketika semakin banyak orang yang menggunakan transaksi atau transaksi di Starknet, itu harganya bisa lebih murah. Nah, tapi ada sekelompok yang sedang bekerja untuk membawa dukungan EVM ke dalam Starknet, yaitu kelompok dari Netherman. Netherman saat ini sedang bekerja keras untuk mengembangkan sebuah ekstensi yang akan mengubah Starknet menjadi apa yang disebutkan oleh Vitaly Puterin, yaitu ZK EVM tipe 4. Yang dimana ZK Rollup yang kompatibel dengan EVM, serta kompatibel dengan sejumlah kontrak pintar di Ethereum, secara langsung dan lebih baik. Oke, disini aku ada gambar sebuah roadmap. Yang dimana roadmap itu bertujuan yang ada istilahnya itu universe ya. Yang dimana pada step awal itu sebuah planet yang ada satu dotnya aja ya, satu titik aja, abis itu mulai berkembang ke Constellation dan juga tahap akhirnya itu universe. Yang dimana di universe itu decentralized operator multi-apps rollup. Jadi, istilahnya sudah banyak ada aplikasi yang bisa membuat jaringan itu makin desentralisasi. Oke, seperti yang kita tahu, layer 2 itu sangat-sangat menguntungkan kita dalam hal transaksi. Oke, kalau kita lihat datanya dari L2V. Disini ini ada perbandingan beberapa L2 dan juga MyNet Ethereum, yang dimana ini mencangkup GSV ya, teman-teman. Kalau kita lihat di Ethereum itu hampir menyentuh 1 dolar untuk biaya transaksi pengiriman gitu. Kalau kita lihat dari swap tokennya itu rata-rata di 3 dolaran. Nah, kalau kita bandingkan dengan Stagnet, yang dimana angkanya itu ketika kita melakukan transaksi pengiriman 0,1 dolar dan juga ketika melakukan swap 0,4 dolar. Kalau kita lihat dengan perbandingannya sangat kecil. Ya, tapi kembali lagi dengan sistem Stagnet tadi, ketika makin banyak orang menggunakan, makin murah GSV-nya. Oke, data selanjutnya ini dari L2bit, dimana disini meng-compare lah ya dari beberapa L2 lain. Dan untuk Stagnet pun sudah ada di peringkat 10. Kalau kita lihat dengan kenaikan TVL-nya di 24% ya, teman-teman. Mungkin para spekulator mulai masuk, atau mungkin orang-orang ingin mencoba di ekosistem Stagnet. Apakah lebih enak menggunakan Stagnet, atau lebih enak menggunakan L2 lain. So, kita nggak ada yang tahu ke depannya mungkin bisa ada di peringkat nomor 2, nomor 1, kita nggak ada yang tahu. Karena ini Stagnet masih di awal banget. Jadi, belum ada seperti DeFi, NFT yang booming seperti di Arbitrum kemarin. Jadi, kita bisa pantau aja bareng-bareng. Siapa tahu ini bakal menjadi peningkatan yang besar. Oke, jadi dimana tempat kita melihat apa aja yang sudah ada di ekosistem Stagnet. Nah, disini aku mau share mengenai D-Appland namanya teman-temannya. Jadi, disini teman-teman bisa melihat apa saja aplikasi yang sudah ada di Stagnet. Nah, disini ada contohnya ada 10k Swap, habis itu ada Alpharote. Nah, ini kita bisa langsung aja di kategori kita pilih. Misalnya contohnya DeFi gitu. Kita pilih DeFi, nanti mereka akan menyortir DeFi-DeFi yang ada di Stagnet. Oke, kalau kita pilih sosial, langsung kelihatan aplikasi-aplikasi apa aja. Ada juga Bridge, habis itu ada NFT. Nah, jadi kita bisa reset lebih lanjut. Kita mau menggunakan aplikasi apa yang ada di ekosistem Stagnet. Ya, istilahnya sambil spekulasi lah ya. Mungkin dapat airdrop seperti Arbitrum kemarin. Nah, berikutnya adalah bagian token Stagnet. Yang paling kalian tungguin nih, apalagi kalau pengen spekulasi airdrop. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang ketinggalan airdrop ARB kemarin. Sadar nggak sih kalau sebenarnya ada airdrop yang lumayan besar juga kayak ARB yang sedang mengadakan airdrop kloter ketiga mereka. Bahkan dari volume trading dan popularitasnya aja, lumayan besar di Arbitrum. Perkenalkan, sponsor untuk video kita hari ini yaitu GRIDEX. GRIDEX ini adalah protokol DeFi yang ada di layer 2 Arbitrum 1. Dengan teknologi GRIDEX ini, kalian bisa pakai D5 untuk menghasilkan reward dari pertukaran token-token kripto. Istilahnya itu lewat Maker Order. Nah, D5 ini adalah sebuah pengalaman trading on-chain yang revolusioner menurut klaim mereka. Karena mereka mengumpulkan order book yang berbeda-beda dan AMM juga. Bedanya apa sih dengan istilah Maker Order ini? Nah gini, kalau misalkan sudah sadar, biasanya di Uniswap sama SushiSwap, setiap kalian bertukar token itu langsung terjadi transaksinya. Instant sesuai likuiditas. Kalau di D5 ini, itu bergantung sama titik harga yang kita tentuin sendiri. Langkahnya gimana sih? Itu sama aja kayak kita beli-jual kripto di Chex pakai Limit Order. Kita tinggal masukin order yang kita pengen. Misalnya, beli ETH pengennya di harga Rp 1.500. Kalau jual ETH pengennya di harga Rp 2.000. Kalau BTC pengennya di Rp 20.000 beli. Kalau BTC-nya mau dijual pengennya di harga Rp 30.000. Itu kita yang menentukan harga kita mau ambil sama lepas. Dan kalau order yang kita buat itu terjadi, semakin banyak dan semakin lama kita pakai ini, di D5, maka semakin banyak reward yang bisa kalian hasilkan. Contohnya ya, kita bisa lihat hasil dari Maker Reward. Ini dalam pair GDX ETH. Ada Rp 54.000.000 GDX yang dibagiin dan baru Rp 5.500.000.000 aja yang diterima orang-orang. Kita bisa lihat di daftar leaderboard ini ada yang sampai menghasilkan reward-nya itu. Sampai Rp 14.69.000 GDX kemarin. Reward kemarin. Pada harga saat ini, kalau kita lihat menurut CoinMarketCap, itu ada di Rp 1.24 per token GRIDEX. Jadi itu setara Rp 18.365.000.000. Atau hampir Rp 277.000.000. Gila. Orang lain di bawahnya juga dapat lumayan banyak. Kalau kita lihat di top 10 sekalipun nih, yang paling kecilnya itu di Rp 4.500.000an GDX. Kalau kita lihat ke atas, Rp 4.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.000.000, Rp 8.000.000.000 sampai Rp 10.000.000. Kalau yang paling kecil dari top 200 ini, ada dapatnya sekitar Rp 276.000an GDX. Contoh lain, misalkan nih, kita mau lihat kemarin ada juga untuk yang terima airdrop ARB. Bingung mungkin. Pengen disuruh nguli di mana? Itu sama. Kalian bisa pakai pair, tapi kali ini ARB sama ETH. Nah, kalau kalian pakai ARB di sini, itu sedang terjadi airdrop yang ketiga untuk GDX. Totalnya sampai 1 juta GDX yang dibagiin, dan baru Rp 400.000.000 yang diterima. Jadi masih ada Rp 600.000.000 lagi guys, kalau pengen dapat airdropnya. Contoh, dari reward kemarin di leaderboard, yang paling tinggi itu Rp 4.398.000an GDX. Yang paling kecil dari top 200 itu dapat sekitar Rp 19.000.000, Rp 18.000.000 atau Rp 19.000.000 GDX. Terus yang keatasnya sampai di kisaran 20 juga. Tertarik untuk coba? Kalian bisa langsung aja ke Threat D5 ini. Ini adalah tempatnya. Kalian nanti bisa melakukan maker order yang tadi. Kalian cuma tinggal connect wallet-nya aja. Ada wallet Metamask yang bisa kalian pakai. Lalu kalian tinggal pilih untuk pair-nya. Mau yang GDX ETH tadi. Itu di sebelah kanan ada tempat untuk maker di sini. Tentukan aja harga pasangan coin pilihan. GDX ETH untuk buy berapa, untuk sell berapa. Terus yang udah biasa kalian lihat, kalau order book pasti udah paham biasanya. Tinggal pencet di sini untuk ngeliat contoh maker lain. Ini ada contoh-contohnya untuk jumlah GDX, jumlah ETH-nya, dan ini titik temu tengahnya. Yang udah biasa lihat order book pasti paham. Semua tergantung volume apa transaksi. Pastikan buy sama sell itu terus sesuai sama yang kalian inginkan, dan masukin jumlahnya. Bisa dicek juga kalau yang ARB itu, langsung pencet di sini, itu langsung muncul juga untuk di D5-nya. Udah sama persis kayak yang tadi untuk makernya, kayak yang GDX. ARB, ETH, buy, sell, and reprice. Kalau pengen bahas Indonesia, di sini ada bahas Indonesia-nya juga, untuk lebih mudah dipahamin, kalau misalkan nggak pengen pakai translator. Kalau butuh informasi lebih lanjut, atau butuh bantuan, ada pusat bantuannya di sini. Kalian cuma tinggal langsung pencet aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal terjawab. D5 ini, sekali lagi guys, ditenagai oleh GDX, sponsor video kita hari ini. Pengen reward lebih tagih, kalau masih kurang, pakai invite code kita. Invite code kita juga bakal ada di deskripsi, tinggal kalian kopas, tapi itu adalah QE6JOX5K. Dan informasi singkat juga, kalau kalian di websitenya, ada roadmap tuh. Katanya mereka mau bikin GDX Chain, yaitu blockchain-nya sendiri juga, untuk sekitar akhir tahun 2023 ini, dan menjelang tahun 2024. Jadi kurang lebih itu sih guys, untuk pesan dari hari ini. Mari kita lanjut ke topiknya lagi ya, untuk hari ini, yaitu panduan tentang airdrop Starknet. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang token dari Starknet. Kalau kita lihat dari halaman CoinMarketCap ya, Starknet itu udah rilis tokennya di sini, tapi belum ada harga, tapi ini belum launching secara resmi. Baru timnya itu istilahnya, jaga-jaga ketika mereka mau merilis token mereka. Tapi, dalam artian, ini sudah ada rencana. Yang dimana, kalau kita melihat dari proposal pertama mereka itu, mereka menyarankan mengalokasikan 9% dari total supply token Stark mereka untuk para komunitas. Yang mungkin bisa berupa diskon atau lain-lain, yaitu tujuannya untuk membantu proyek-proyek Starknet menutupi biaya onboarding mereka kepada pengguna baru. Yang perlu kalian perhatikan, token Stark ini ke depannya bakal digunakan sebagai gas fee. Nah, jadi kalian bisa menggunakan token Stark sebagai gas fee di ekosistemnya, dan juga kalian bisa staking serta ikut governance token mereka. Atau istilahnya, kalian bisa voting di keputusan DAO mereka. Nah, tapi, yang kalian perlu waspadai, karena token ini belum resmi rilis, jadi banyak di luar sana yang mengatasnamakan token Stark itu adalah skam. Jadi, tunggu official announcement-nya. Jangan sampai kalian beli token skam, karena bisa kena rak pull ya. Nah, dan juga tidak disarankan untuk kalian istilahnya melakukan nuyul lah ya untuk airdrop di token Stark ini, karena dari tim Starknet sendiri telah merancang sistem, yaitu anti-gamifikasi. Ya, mungkin kita bisa belajar dari airdrop kemarin, yang dimana para nuyul-nuyul itu sangat susah, karena itu bisa dibilang akun sibil lah ya kemarin di Arbitrum. Oke, setelah penjelasan panjang lebar tadi, kita akan mulai menjelajahi Starknet. Apa yang kita butuhkan, dan kita bisa ngapain aja di ekosistem Starknet. Langsung aja. Oke, disini aku bakal screen record ya untuk penggunaannya. Yang pertama itu, kalian butuhkan dompet, yang dimana Starknet itu tadi aku bilang tidak kompatibel dengan EVM, jadi mereka punya dompet sendiri. Jadi, kalian bisa pilih menggunakan dompet Arjan ataupun Braavos. Nah, kalau Arjan ini bukan Arjan yang di HP, karena Arjan yang di HP itu khusus di casing. Kalau Arjan yang di desktop itu, untuk Starknet. Nah, langkah satunya itu, kalian bisa deposit dengan cara bridge. Ya, sama 11-12 seperti si casing kemarin. Caranya, kalian langsung aja gunakan bridge ofisialnya yang bernama Starknet. Jadi, kalian bisa akses di starknet.io. Jadi, kalian contohnya disini, mau bridging menggunakan MyNet ke Starknet dengan dompet yang berbeda, alamatnya berbeda, karena dompet di Arjan itu alamatnya berbeda, teman-teman. Oke, setelah kalian udah bridge, dana kalian udah ada di Starknet. Jadi, kalian bingung kan? Oke, what's next? Apa yang kita bisa jelajahi? Disini aku bakal kasih 3 contoh protokol yang mungkin kalian bisa coba-coba untuk memakainya. Karena sebenarnya udah banyak protokol, tapi baru beberapa yang sudah siap alpha. So, yang pertama itu ada dari jadi swap. Nah, disini seperti biasa, kalian bisa swap. Nah, disini seperti biasa, kalian bisa swap token. ya mungkin pilihannya yang belum banyak ya, seperti di L2L2 lainnya. Karena disini kan masih baru alpha. Jaringan ini masih benar-benar baru gitu kan. Ya mungkin iseng-iseng aja, coba-coba gitu, biar ada transaksi gitu. Oke, untuk selanjutnya ini, ada juga namanya brick gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ini, aku mau sharing mengenai brick ya. Jadi, disini tuh kalian bisa membuat NFT kalian gitu sendiri. Oke, kita langsung aja coba di-create langsung ya. Nah, disini seperti Minecraft ya tampilannya. Kalian bisa menggunakannya untuk membuat NFT. Dan ini bisa dirubah-rubah gitu. Jadi, NFT-nya itu kesannya fleksibel gitu. Bisa berubah-rubah. Mungkin ini aku tidak deep dive untuk beberapa protokolnya. Karena ini aku cuma, ya mau sharing di permukaan aja. Mungkin kalian bisa explore dulu sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu, aku mau sharing mengenai min square. Nah, jadi disini tempat marketplace NFT ya. Seperti biasa, disini ada start net udah di main net. Dan zcasing era juga udah ada. Jadi, aku nggak bakal jelasin lebih detailnya gimana. Mungkin teman-teman langsung aja bisa coba minting. Mungkin disini. Disini baru koleksinya baru dikit ya kalau kita lihat mungkin. Karena masih alpha banget. Masih early banget. Ya, nggak ada yang salah juga. Kita menjadi early adopter gitu kan. Mungkin di kemudian hari bisa menguntungkan gitu kan. Kalau yang early-early gini, mungkin harganya ada yang murah gitu. Ketika nanti besok udah booming, harganya bisa makin tinggi. Ya, kita nggak ada yang tahu. Kita hanya spekulasi aja. Oke, itu dia contoh-contoh protokol yang udah bisa digunakan di ekosistemnya start net. Disini aku bakal sharing lagi 5. Mungkin kalian bisa catat sama-namanya dan juga explore sendiri. Yang pertama itu ada ZKLand, yang dimana mereka itu sebagai protokol pasar uang. Yang kedua itu ada Yagi Finance, yang dimana mereka itu sebuah yield aggregator. Yang ketiga itu ada Realms, yang dimana itu adalah game NFT fantasy. Dan juga ada Pixel, karya seni kolaboratif. Yang terakhir itu ada Catridge, yang dimana tempat peluncuran sebuah game. Mungkin kalian bisa explore lebih lanjut menggunakan di Appland tadi, dan kalian mencari aplikasi yang cocok buat kalian jelajahi. Oke, buat kalian yang tertarik deep dive di ekosistemnya start net, mungkin kalian bisa baca-baca dokumen dari start net. Abis itu ada start board juga. Disini juga ada aspek. Disini aku bakal kasih sumber-sumbernya, teman-teman ya. Disini juga ada Voyager, dan juga yang terakhir itu dari Defile Lama. Jadi disini menurutku informasinya sudah cukup buat kalian deep dive dari segi ekosistem di start net. Dan juga beberapa data yang penting di ekosistem start net. Oke, itu dia pembahasan mengenai start net. Jadi gimana sih kedepannya, kalau kita lihat dari sekarang, start net itu mungkin kedepannya bulis ya dari segi teknologi, ZK mereka, dan juga roll up yang dikombin dengan teknologi ZK. Mungkin itu sebuah inovatif yang bagus untuk scaling di Ethereum. Mungkin segitu aja menjelajahi start net di video kali ini, karena di start net masih baru banget, belum banyak yang bisa kita jelajahi. Mungkin kalian bisa komen di bawah, kalian tertarik apa nggak untuk menjelajahi di start net. So, thank you teman-teman, udah nonton sampai akhir, jangan lupa like dan share video ini, jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik, lainnya dari Republik Rupiah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Cheers!